Oke, sahabat pecinta fisika, kita akan lanjutkan membahas soal usaha dan energi. Coba Anda perhatikan soal ini. Balok bermasa 4 kg berada di atas permukaan yang licin. Dan, didorong dari kondisi diam hingga bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Tentukanlah usaha yang dilakukan terhadap balok selama 5 sekon. Oke, yang pertama diketahui, ya, diketahui masa balok. Masa balok diketahui sama dengan 4 kg. Kemudian, permukaan licin berarti tidak ada gaya gesek. Didorong dari kondisi diam. Artinya, kecepatan balok mula-mula itu sama dengan 0. Hingga bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Tentukan usaha yang dilakukan terhadap balok selama 5 sekon. Jadi, T-nya sama dengan 5 sekon. Oke. Dari rumus-rumus usaha yang kita miliki, kita punya W sama dengan F kali S kali cos theta. Ya, kemudian kita tahu W sama dengan delta EK. Yaitu setengah M kali V akhir kuadrat dikurangi dengan V0 kuadrat. Nah, kemudian ada W juga sama dengan setengah KX kuadrat, ya. Kalau usahanya pada pegas. Nah, dari rumus-rumus yang ada, maka terlihat jelas bahwa rumus yang kita pakai tidak mungkin kita memakai rumus yang pertama. Tidak mungkin juga kita memakai rumus yang ketiga. Maka, berdasarkan data-data yang kita miliki, rumus yang cocok adalah rumus yang kedua. Oke, sekarang kita lihat. Kita cross check. Masa sudah ada. 4 kilogram. V akhir? Kita belum tahu. V0 kita sudah punya. Yaitu 0. Maka tugas kita adalah menentukan V akhir. Nah, hubungan antara V0, A dengan T, ya, itu Anda sudah belajar, yaitu V akhir sama dengan V0 ditambah A kali T. Maka, ini V0-nya 0 ditambah A-nya 2 dan V-nya 5. Maka, V akhirnya kita dapat 10 meter per sekundi. Oke, V akhirnya sudah ada, V0-nya sudah ada, masa sudah ada, maka V dapat dihitung. Yaitu setengah dikali masa. Masanya adalah 4. dikali V akhir 10 kuadrat, dikurangi 0 kuadrat. Maka di sini, 4 dengan 2, kita ternyata 2. 2 kali 10 kuadrat 100, dikurangi 0. Maka, 2 kali 100, hasilnya adalah 200 jauh. Seperti itu, adik-adik. Gampang, kan? Ya. Oke, soal yang kedua. Sebuah benda yang masanya 3 kilogram, digatukan dari ketinggian 20 meter. Tentukanlah besar energi genetik benda saat berada 5 meter dari tanah. Oke. Berarti ini misalnya tanah, ya, tanah. benda itu mula-mula berada pada ketinggian 20 meter. Nah, dijatuhkan. Kalau tidak disebutkan berapa V0-nya, karena dijatuhkan, kita anggap V0-nya sama dengan 0. Nah, kita disuruh menghitung besar energi kinetik saat benda berada 5 meter dari tanah. Jadi, kira-kira saat 5 meter dari tanah, ya, ini tinggi dengan 5 meter, berapa energi kinetiknya? Oke. Kalau soal seperti ini, maka kita bisa menentukan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan menggunakan hukum kekalan energi mekanik. Yaitu, EM1 sama dengan EM2. EM1-nya adalah MGH1 tambah EK1 sama dengan MGH2 ditambah EK2. MGH1 berarti masanya adalah 3, percepatan gravitasi 10, dan ketinggian 1, H1, H mula-mula adalah 20. Tambah mula-mula diam, berarti V-nya 0, maka EK-nya 0. Tambah MGH2 3 kali 10, H2-nya adalah 5 meter, 5 meter dari tanah. maka ini H2-nya adalah 5, ditambah EK2. 3 kali 10, kali 20, berarti ini hasilnya adalah 600. Sama dengan ini hasilnya adalah 150, ditambah EK2. Maka EK2-nya tinggal ini 600 dikurangi 150. hasilnya adalah berapa? 600 kurang 150? 450 J. Oke, itu berkaitan dengan soal nomor 2. Mau cara lain boleh, kita menggunakan cara lain. Ini saya hapus ya. Cara lain adalah dengan menggunakan GLBB. GLBB. Hanya sekedar untuk mengkonfirmasi saja. Oke, kita tahu bahwa rumusnya adalah V kuadrat kurang V0 kuadrat sama dengan 2 G kali delta Y. Delta Y ini adalah jarak vertikal yang sudah ditempu. Mata ini V kuadrat kurang V0 kuadrat 0 sama dengan 2 kali 10. Nah, mula-mula 20, kemudian menempu jarak berapa supaya ketinggiannya sisa 5 meter dan tanah. Dalam hal ini 20, berarti ini 5, maka dia sudah menempu jarak sejauh 20 ke 5, maka ini 15 meter. 15. maka V kuadratnya sama dengan 2 kali 10 kali 15 hasilnya adalah 300. V kuadrat. Oke, padahal rumus untuk menghitung EK-nya menjadi setengah kali masanya adalah 3 kali 300. 2 dengan 300 sisa 150. 3 kali 150 3 kali 15 tambah 5 tambah 1 0. Hasilnya adalah 150 jurn yang sama dengan ini. Oke, Sobat Fisika, saya kira tidak terlalu susah ya. Nah, sekarang soal berikutnya. Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian H. Jatuh bebas dari ketinggian H. ketinggian benda berapa ketinggian benda saat energi kinetiknya 3 kali energi potensialnya. Oke, disini sebuah benda mula-mula berada pada ketinggian H. Kemudian jatuh bebas dia. Kalau kita lihat ya, ketika benda jatuh bebas, berarti V0-nya sama dengan 0. Nah, ketika benda jatuh bebas, semakin kebawah kecepatannya makin besar. Jadi, disini disimpulkan bahwa mula-mula energi potensialnya itu maksimum. Ketika dia jatuh kebawah energi potensialnya berkurang, diikuti dengan penambahan energi kinetik. Sampai di bawah sini, sampai di dasar ini, di titik kacuan ini, EK-nya yang maksimum. sedangkan EP-nya sama dengan 0. Berarti kita menggunakan konsep kekekalan energi mekanik. Berarti EM1 sama dengan EM2. EM1 adalah MGH. Ketinggian mula-mula adalah H. Ditambah 0, sama dengan EM2 diperoleh dari EP2 ditambah EK2. Maka, kita dapatkan MGH sama dengan EP2. Ketinggian benda saat energi kinetiknya 3 kali energi potensialnya. Oke, berarti EP2 kita katakan dia sama dengan MGH aksen, katakan saja. Ditambah EK2 itu menjadi 3 EP. Maka, ini MGH aksen ditambah 3 dikali MGH aksen. Karena ini EP2. Ini sama dengan MGH. Berarti MGH sama dengan MGH aksen tambah 3 MGH aksen dapatkan 4 MGH aksen. Maka, MGH disini ada MGH H sama dengan 4 H aksen. Maka, H aksennya sama dengan 1 per 4. Jawabannya adalah C. Oke, Sobat Fisika, saya berharap 3 soal ini bisa menambah pemahaman Anda mengenai soal-soal yang berkaitan dengan penerapan konsep usaha energi dan hukum kekekalan energi mekanik. selamat menikmati dan selamat menikmati